Masa kecil saya, saya punya paman seorang haji dan meninggal sampai usia lanjut sekali, dia paman saya itu terkenal, punya istri dari jin. Astaga, M.U.M.U.R. Istrinya dari jin. Astaga, deman dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya, jumpa lagi kita ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, tidak Tuhan selain Allah, Allahlah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tidak ada dua-duanya, dua-duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu, bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga, ya umatnya jadi onyat-onyat liar. Onyat-onyat liar pula sekarang ya sahabat. Siapakah onyat-onyat liar itu ya, siapalagi kalau bukan Sunitinyet dan Sapiuddin Birahim, Lato-Lato tak berfungsi, ulung tak bisa berdiri, ditinggal istri Mama Rika. Panjang namanya ya. Iya, sepanjang rumput Sunitinyet. Astagfirullah. Oke sahabat semuanya, jumpa lagi dengan Bumtri Channel ya, kita kali ini akan membahas dua onyat ya, dua onyat kembar siam ini. Saya katakan mereka kembar siam ya, selain mereka punya wajah yang sama, yaitu sama-sama mirip onyat, dan gigi mereka juga sama-sama copot sahabat. Astaga MU MU AR. Astaga. Baru kali ini pula kita melihat ada onyat yang giginya copot ya. Ini onyet langka sahabat ya Limited edition ya Selain itu apa yang menjadi kesamaan dua makhluk ini Jawabannya ada di video mereka masing-masing sahabat Bapak saya tidak tahu apa kepercayaannya Ibu adalah keluarga yang ketat dengan Islam Tapi nenek saya adalah dukun Masa kecil saya, saya punya paman Seorang haji dan meninggal sampai usia lanjut sekali Dia paman saya itu terkenal punya istri dari jin gitu Istrinya dari jin gitu Itu masih saudara saya Ya nampak itu ya kesamaan dua makhluk ini ya Selain mereka punya wajah mirip onyet Keduanya juga gigi ompong Nah yang ketiga kesamaannya adalah Mereka ternyata sama-sama gila Ya saya katakan gila Karena si onyet betina tadi dia katakan bahwa Dia itu dulunya Islam Keluarganya Islam Bapaknya tidak tahu agamanya Ibunya Islam Neneknya dukun Keluarga memang keluarga komplit ya Komplit gilanya Astagfirullah Nah yang ini onyet pejantan ini juga Punya pengakuan yang sama Hampir sama ya Apa pengakuannya Dia punya paman yang dulunya haji Sudah haji Lalu punya istri jin Dan masih bersaudara dengan dia Maka tidak heran kita ya Kenapa kelakuan si onyet pejantan ini mirip jin Ya ternyata pamannya Kesamannya saudaranya Itu berasal dari spesies jin Jadi kita gak heran Kalau kelakuannya itu bejat kayak jin Ya jin kafir ya Karena jin itu kan juga ada yang baik Yang islam Nah ini jin kafir ini Kayak gini nih Ternyata wajah jin kafir itu Astagfirullah Memang memuakkan ya Oke sahabat semuanya Kita lanjutkan lagi Kesamaan antara dua jin ini sahabat Berikut Dewi Bulan sebagai muslimah Mau mempraktekan yang Bagaimana supaya makan babi itu halal Tetap halal Tidak haram Bagaimana caranya Jadi Begini teman-teman Pertama-tama Anda harus membaca Bismillahirrohmanirrohim dulu Lalu diteruskan dengan al-fatihah Cara supaya babi itu halal Satu Jangan lupa Mengucapkan Bukan makannya Pertama Waktu menyembelihnya itu Menyebut nama Allah Jadi Begitu menyembelih Bismillahirrohmanirrohim Nah itu Menyembelihnya itu Pakai Bismillah Yang kedua Ketika kita makan Setelah kita panggang Atau kita rebus Ataupun kita Sate Babi itu harus Memakai nama Allah Bismillahirrohmanirrohim Wah Wah Gitu Ya ini Kesamaan berikutnya Dari dua makhluk ini Zabat Yaitu mereka Sama-sama Hewan kanibal Saya katakan Mereka ini Hewan kanibal ya Karena mereka ini Menurut Al-Quran ini Kan hewan ya Lebih parah lagi Daripada Hewan ternak kan Karena memang Suka menghujat Allah Salah satunya dengan Cara-cara yang tadi itu Yang haram di dalam Islam itu Mereka pengaruhi Umat Islam ini Bagaimana supaya Umat Islam ini Memakannya Jadi misi mereka itu Memang mau menjadikan Umat Islam ini Berubah jadi Babi kayak mereka Gitu Hehehe Hehehe Ya kanibal Nah itu Kesamaan yang keempat ya Kesamaan yang kelima Ini saya katakan Yang terakhir Sebetulnya Banyak persamaan Mereka ini ya Kesamaan yang kelima Adalah Baik sunitinyan Maupun pejantan Birahim ini Mereka itu Sama-sama mempunyai Hawa nafsu yang tinggi Ya kalau dalam bahasa Kesehatan itu Hyperseks Sahabat Saking tingginya Syahwat mereka Sehingga Pembahasan mereka itu Baik di channel Sunitinyan Maupun di channel Sapiuddin Birahim ini Pastinya itu selalu Membahas tentang seks Pasti selalu Membahas tentang seks Nah berikut contohnya Pertanyaan Tentang Persetubuhan Antara manusia Dan jin Dan pertanyaannya adalah Apakah persetubuhan Antara manusia Dan jin ini Wajib Mandi Atau tidak Eh lu udah jilat-jilat Batu Farjaha Belum Lu udah berapa kali Aneh ya Udah jilat-jilat Batu Farjaha Belum Udah jilatin Batu Farjaha Belum Itu tuh Yang bentuknya Batu hitam Bentuknya kayak Farjaha Tuh lu tau kan ya Tau kan Ya Jangan sampai Gue ngomong vulgar deh Kelamin wanita Nah itu ya Di setiap kesempatan Di setiap live-nya mereka Di setiap mereka itu berbicara Pasti diselipkan dengan Pembahasan Sek Begitu tingginya Hasrat sek Mereka berdua ini Dan mungkin ini juga yang menyebabkan Bahwa Dua-duanya ini Ditinggalkan oleh pasangannya Masing-masing Sunitinya Dua kali ditinggal oleh Suaminya Si Sapiyuddin Birahim Juga ditinggal oleh Istrinya Makanya namanya Sapiyuddin Birahim Lato-lato tak berfungsi Ulung tak bisa berdiri Ditinggal istri Mama Rika Jadi akibat Hyperseks yang ada Di badannya itu Dalam pikirannya itu Berakibat kepada Alat vitalnya Lato-latonya tak berfungsi Ulungnya tak bisa berdiri Jadi Jadi ketahuan sekarang Kenapa Lato-lato udin itu Tidak berfungsi Dan ulungnya Tidak bisa berdiri Ya itu karena Saking tingginya Birahim Overdosis Ya Sapiyuddin Tidak bisa Alat vitalnya itu Menampung Hasratnya Begitu juga Dengan Suniti Saking tingginya Hasrat Suniti itu Itu si Sumanjing Kemarin itu Jadi gatel-gatel Badannya Karena Rumputnya Suniti Baru rumputnya Baru rumputnya Sahabat Belum masuk ke dalam Goanya Baru rumputnya Sudah gatel-gatel Orang dibuatnya Kenapa Karena saking tingginya Birahi mereka berdua Sahabat Nah itu ya Oke sahabat semuanya Demikian saja Yang dapat saya sampaikan Kesamaan Dua nyet Betina Dan pejantan ini Sampai jumpa di Kesamaan Dua nyet Betina Dan pejantan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dar Nyungsep ke bawah Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di Biarin Burung muri Si burung balau Terbang tinggi Sampai layangan Abang-bang tri Emang rupawan Karena itu Banyak banget yang sayang Odong-odong Di jalan raya Berhentinya Di lembu merah Emang murtado Banyak bohongnya Bener apa Harus dibikin gerak